Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar antara seorang rekan yang bernama Joko dengan temannya yang bernama Johnny. Joko ini punya rumah yang kebetulan orang menyebutnya sebagai rumah hantu. Lalu Johnny ini kebetulan seorang pendeta. Lalu kemudian satu kali Joko bilang sama Johnny, John-John, waduh rumah saya ini banyak sekali hantunya ini, banyak sekali setannya. Kamu kan pendeta, coba kamu tinggal dulu di rumah saya. Lalu karena teman baik, Johnny tinggal di rumahnya Joko. Lalu ketika satu malam, apa yang terjadi? Bahwa tiba-tiba setan itu menyerang. Menyerang dia. Nah dia coba menolak, mengusir, menolak dan mengusir. Sepertinya tidak ada sesuatu terjadi. Lalu dia coba, karena sebagai pendeta kan dia ada simpanan alat-alat gereja seperti ada salib. Dia coba lempar salib. Salib pun ditangkap oleh setan itu. Dan setan itu tetap coba menyerang. Lalu tiba-tiba dia semakin terdesak, semakin terdesak. Dan di ujung, di pojok, di dekat kamarnya itu ternyata ada kantong kolekte. Waktu dia angkat kantong kolekte. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba setannya lari. Ternyata setan itu setan pelit. Setan yang takut dengan kantong kolekte. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir di dalam gereja hari-hari ini, banyak setan-setan seperti itu. Setan-setan yang membuat orang menjadi begitu pelit. Tidak berani berkorban buat Tuhan. Tidak berani berbuat apa-apa buat Tuhan. Takut korban harta. Takut korban tenaga. Takut korban segala sesuatu. Kenapa? Karena kita pikir kalau saya berbuat ini jangan-jangan saya rugi. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan korban segala-galanya. Sampai tetes darah yang penghabisan sekalipun. Dia tidak pernah merasa rugi. Karena dia begitu mencintai kita. Itu sebabnya ada pepatah yang berkata begini. Orang dapat memberi tanpa mencintai. Tetapi orang tidak dapat mencintai tanpa memberi. Kalau kita mencintai, kita punya kerinduan untuk selalu memberi haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Maka langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang penuh kepastian. Haleluya. Dan program ini bicara tentang persembahan yang hidup. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang persembahan. Kita selalu ingat kolektor. Kita selalu ingat, oh saya mesti beri uang kepada Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Persembahan uang itu hanya bagian dasar. Atau saya sebut sebagai langkah-langkah awal dari persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Uang itu hanya mengajar kepada kita. Di mana harta kita berada. Di situ hati kita berada. Tetapi persembahan yang sebenarnya adalah hidup kita sendiri. Karena persembahan dari Kristus. Kristus bukan cuma memberkati kita. Itu justru the lowest level of blessing of God. Kalau alam memberkati kita itu cuma bagian dari level terendah dalam berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena berkat yang sebenarnya Tuhan mau berikan buat hidup kita. Bukan sekedar bahwa dia memberikan uang buat kita. Tapi dia memberikan segalanya. Bahkan dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia curahkan darahnya buat kita. Dia biarkan tubuhnya terpaku dari kayu salib. Bukan cuma supaya bisa memberkati kita dengan uang. Bukan cuma supaya bisa memberkati kita dengan harta. Bukan kita hanya bisa memberkati kita dengan pangkat dan kedudukan. Tapi lebih daripada itu. Untuk memberi damai sejahtera. Untuk memberi kekuatan. Untuk memberi kedewasan iman. Sampai akhirnya kita diubahkan menjadi sempurna. Sama seperti Kristus. Haleluya. Nah hanya persoalannya. Maukah kita mempersembahkan hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup. Bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Kalau kita pelajari bersama dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Dalam Roma pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya mau bacakan bagi pendengar sekalian. Dikatakan. Karena itu saudara-saudara. Demi kemuran Allah. Ku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudusan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti persoalannya. Bukan hanya sekedar. Saya memberikan persembahan. Tapi saya memberikan hidup saya. Dan kalau saya memberikan hidup saya. Maka segala yang ada pada saya. Bukan hanya saya berikan. Tetapi itu adalah milik Tuhan. Haleluya. Ayat yang kedua. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar. Baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan. Hendaklah ia melakukannya. Haleluya. Dengan sukacita. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ait-ait bacaan ini mengajarkan kepada kita. Bahkan menekankan kepada kita. Agar kita bukan hanya beribadah. Tetapi mengadakan persembahan yang hidup. Memberikan tubuh kita. Hidup kita seluruhnya. Sebagai persembahan yang hidup. Kata Alkitab. Yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah pertanyaannya. Bagaimana persembahan yang hidup itu sebenarnya. Yang pertama jelas dikatakan pada ayat yang kedua. Dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti yang pertama. Bagaimana kita dapat memberikan persembahan hidup bagi Tuhan. Yang pertama. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Alkitab sedang ajarkan buat kita. Bahwa memang kita ada di dunia. Tapi kita jangan hidup sebagai orang duniawi. Alkitab mengajarkan kepada kita. Dan dunia dengan segala keinginannya. Sedang menuju pada kebinasaannya. Tetapi orang yang melakukan kendakalah. Orang yang berbeda dengan dunia ini. Orang yang punya prinsip di dalam dunia ini. Orang yang pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Alkitab berkata. Dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti bagaimana kita memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Yaitu jika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab berkata. Dunia ini sedang menuju. Menjadi angkatan yang bengkok. Dan sesat hatinya. Apa artinya bengkok? Oh manusia hari-hari ini coba menghalalkan segala perkara. Apa artinya sesat? Oh dunia sedang larut dalam kesenangannya. Tidak peduli sedang tujuannya apa. Pokoknya apa yang saya nikmati hari ini menyenangkan buat saya. Tidak peduli dengan orang lain mau bagaimana. Pokoknya yang penting saya happy. Yang penting saya senang. Apa yang saya mau dapat terjadi. Nah ini yang saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Dunia seperti ini. Yang sedang kita jalani. Kita gak bisa serupa dengan dunia ini. Kita harus punya prinsip. Kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani berjalan seturut firman Tuhan. Apapun yang kita ngerti ini firman Tuhan. Itu kita praktekkan dalam hidup kita. Nyatakan kasih dalam kehidupan kita. Tunjukkan kemuliaan Kristus lewat hidup kita. Maka kesanlah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Yang kedua. Coba lihat ayat yang ketiga. Bagaimana kita mengadakan persembahan yang hidup. Ayat yang ketiga dikatakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang diantara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Daripada yang patut kamu pikirkan. Berarti yang kedua. Bagaimana kita memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Yaitu jika kita tidak memikirkan yang lebih tinggi. Dunia ini penuh dengan penghayal-penghayal. Yang sedang menghalalkan segala cara. Kenapa saya sebut penghayal-penghayal. Yang sedang menghalalkan segala cara. Kenapa orang korupsi. Karena terlalu banyak berhayal. Dia pikir bagaimana bisa jadi kaya. Bagaimana bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya pinginkan. Lalu tanpa usaha yang besar. Akhirnya apa yang terjadi. Dia mulai korupsi. Kenapa orang sekarang ngambil jalan pintas. Jadi istri piarhaan. Akhirnya udah lah masa bodoh sama siapa. Yang penting dia orang kaya. Mau dia jauh lebih tua. Mau dia tidak seiman. Mau dia udah punya istri. Mau dia udah punya suami. Masa bodoh. Yang penting saya bisa punya uang. Supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya harapkan. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dunia ini telah menjadi dunia yang materialistik. Segala sesuatu diukur berdasarkan uang. Uang telah menjadi Tuhan. Uang telah memaksa manusia untuk berbuat apa saja. Yang penting uang. Yang penting uang. Yang penting uang. Yang penting uang. Uang telah menjadi Tuhan zaman baru ini. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita harus mulai berani berkata tidak. Pada apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita mulai bersyukur dengan apa yang ada. Itu kita mengadakan persembahan yang hidup buat Tuhan. Jadi yang pertama. Apa artinya memberikan persembahan hidup buat Tuhan. Yang pertama jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua jangan memikirkan yang lebih tinggi. Jangan hidup dengan hayal. Jangan hidup dengan mimpi. Tapi hidup dengan kepastian. Ini loh. Tuhan berkati saya dengan ini. Saya bersyukur. Saya jalani dengan ucapan syukur. Saya mau jadi berkat buat banyak orang. Sehingga lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan yang ketiga. Apa artinya memberikan persembahan hidup buat Tuhan. Yang ketiga. Jangan lalai menjalankan karunia yang ada. Alkitab berkata. Kalau karuniamu bernubuat. Bernubuatlah. Kalau karuniamu mengajar. Dan mengajarlah. Melayanilah. Bahkan ditutup di ayatnya yang ke delapan. Dikatakan jika karunia untuk menasihati. Baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-baikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada tiga hal penting disini. Ada ikhlas. Ada rajin. Ada sukacita. Jadi Alkitab sedang mengingatkan kita. Jangan lalai menjalankan karunia yang ada. Apa sih yang Tuhan berikan. Apa karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Kuncinya tiga. Dikatakan disini apa? Perlu ikhlas. Perlu tulus. Yang kedua perlu rajin. Dan yang ketiga perlu sukacita. Dimana ada keikhlasan, ketulusan. Dimana ada kerajinan. Dimana ada sukacita. Pasti ada kemenangan yang luar biasa. Ibu-ibu layani suami saudara dengan ikhlas. Dengan rajin. Dengan penuh sukacita. Suami-suami layani istri saudara. Layani anak-anak saudara. Sebagai imam dalam keluarga. Sebagai ayah dalam keluarga. Layani dengan ikhlas. Dengan rajin. Dengan sukacita. Saudara-saudara yang bekerja. Saudara-saudara yang merupakan pimpinan. Saudara-saudara yang pelayan-pelayan Tuhan. Lakukan tiga hal penting ini. Ikhlas. Rajin. Lakukan dengan sukacita. Haleluya. Saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mucius yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang berbeban-beran. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan. Saudara di dada dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus. Hama doa buat setiap pendengar sekalian. Mereka yang sakit. Mereka yang berbeban-beran. Mereka yang rindu. Ingin lebih dalam lagi. Bukan hanya menjalankan ibadah. Tapi memberikan persembahan hidup buat Tuhan. Sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami tidak memikirkan yang lebih tinggi daripada yang Tuhan sediakan. Lalu kami tidak mau lalai mengerjakan karunia yang Tuhan sediakan buat kami. Tapi biarlah kami suka cita. Kami rajin. Kami ikhlas baik kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu. Di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.